Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman yang berbahagia Pada kesempatan hari ini Saya ingin membahas Tentang Ukuran kertas F4 Pada pengaturan Kertas Mutosurbed atau Mutosurbed Langsung saja Kita berubah Microsoft, WordCard Dan Excel Di sini ada Menu record Paper Di sini kan belum ada Untuk F4 Atau ukuran 21x33 Yang biasa digunakan Di perkantoran Atau di Tempat pabalik Ini sebenarnya Tidak perlu kita Tidak disediakan Tapi kita bisa Atur lewat sini Custom size Atau ukurannya Kita ketikkan 21x33 Kita klik ok Jadi ukurannya ini nanti Bisa Aturan F4 Tapi mungkin Kalau kita sering Buka Contohnya Kita Mau Kita buka lagi Kita buka Alaman kedua ini Kita mau atur lagi Kita tidak bisa Kita harus Mengaktifkan Seperti Itu mungkin Kalau kita Berja Makin banyak Itu akan Kesulitan Atau bisa Lebih lama Tapi kalau Disini Contohnya Seperti Di A4 Ukuran A4 Itu kan Sudah ada Kita tinggal Pilih A4 Itu kan Sudah ada 9,7 Itu bisa Lebih cepat Disini Yang mau kita Bahas Yaitu Tentang Bagaimana Kita Membuat Ukuran F4 Atau 21x33 Itu muncul Disini Oke Langsung Saja Kita tutup dulu Langsung Saja Kita Cari Disini Kita tekan Logo Pada keyboard Kita ketik Printer Printer and scanner Ini Jadi Di Windows 2010 Untuk Di Windows Lain Biasa Bersama Semara Menunya Tempatnya Kita klik Dulu Ini Printer Yang Kita Gunakan Contohnya Disini Saya Menggunakan Canon IP 2700 Dan Kita klik Kita klik Saja Kemudian Ada Print Server Properties Kita klik Kemudian Akan Muncul Lagi Menu Seperti Ini Nah Disini Kita klik Kita tulis Disini F4 Kemudian Ukurannya Kita ganti Ke Metric Disini Ukurannya Kita Ketekan Ukuran F4 Yaitu 21 Kali 3 Berarti Tingginya Tiga 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 Lidernya 21 Kita klik OK Seperti itu Kita tutup Kemudian Kita Buka Rati Di Ruka Software Oke Seperti ini Kita coba Up Kita Pindah Ke Nah Ini Sini F4 Sudah Muncul Jadi Kita Sekarang Tiga Langsung Ini Ukurannya F4 Kalau Contohnya Kita Mau Membuka Lagi Membuat Lagi Jadi Kalau Mau Contohnya Kita Bekerja Setiap Hari Menggunakan Ukuran Ini Daripada Default Yang Ukuran 4 Kalau Kita Mau Membuat 4 Tinggal Kita Klik Up Berarti Setiap Kita Membuat Dukungan Baru Nanti Kalau Set Default Ini Kita Klik Set Default Yes Contohnya Seperti Kita Tutup Dulu Kemudian Ini Saya Buka Halaman Baru Klik Ini Ukuran Default Ini Itu Ukurannya Sudah F4 Kalau Kita Setiap Baris Setiap Baris Kita Menggunakan Kertas Ukuran Ini Jadi Setiap Setiap Muka Yaitu Ukurannya Menjadi Ukuran F4 Tidak Perlu Kita Menulis Ukuran 31 X 21 X 33 Di Excel Juga Bisa Klik Terhaut Ukurannya Kita Pilih Nah Ini Kita Mungkin Kan Ukurannya Sudir Ukuran Terhaut 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 Yang bisa saya Bahas Untuk Malam Hari Semoga Berfaat Untuk Bapak Ibu Semua Semoga Di lain Kesempatan Kita Bisa Memahas Sesuatu Yang Bermak Untuk Bapak Ibu Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Kemudian Di Like Kemudian Di Share Supaya Teman-teman Yang Lain Sudah Tahu Apa Yang Kita Tahu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terhaut